La jota es polaki Dita avec moi El joven El joven No El jamón El jamón Jane Louise Jobert adalah seorang pialang saham Yang tinggal bersama istrinya Susan di sebuah apartemen besar Pembantu keluarga yang berasal dari Perancis Pergi setelah terjadi perselisihan Membuat rumah menjadi tidak teratur Jadi Susan pergi mencari pembantu pengganti dari para imigran Spanyol Di sana dia mempekerjakan seorang wanita bernama Maria Muda dan cantik yang bisa berbahasa Perancis Dan merupakan keponakan dari konsepsian Pembantu untuk keluarga lain di gedung yang sama Pagi itu Louise menemui Maria di dapur dan berkenalan dengannya Lalu mengingatkan Maria bahwa sarapan paginya sebuah telur yang dimasak Jangan terlalu lunak atau terlalu keras karena akan merusak harinya Sebagai tanggapan Maria bilang kalau di Spanyol Mereka sebutkan sebagai tahayul Maria kemudian menyiapkan sarapan telur rebusnya Dan saat Louise memakannya Dia merasa sangat menikmatinya Apartemen itu berantakan setelah berhari-hari tanpa pembantu Dan konsepsian mengajak beberapa teman Spanyolnya Untuk berkumpul dan membersihkannya Yang membuat Susan terkejut dan senang Susan kemudian memberitahu Maria tentang masalah gaji Akan diatur oleh Louise Lalu Maria menemui Louise Dimana Louise memberitahunya Kalau dia diterima bekerja dan gajinya ditetapkan 250 francs Sebagai tanggapan Maria menegaskan 400 francs Namun Louise membanta 250 francs Untuk pekerja tanpa referensi Maria tidak ingin mengalah dengan harga 400 Louise merasa bahwa Maria wanita tangguh dan keras kepala Sementara dia dikenal sebagai negosiator yang tangguh Tidak mampu berdebat dengan Maria Pria itu meminta Maria pergi ke dapur Agar dia akan memikirkannya Tidak lama Louise mendatanginya Dan memberitahu Maria bahwa secara resmi Dia membayarnya 250 francs Selebihnya 150 francs Tidak diketahui Susan Keduanya sepakat Ketika Susan ingin beberapa fornitur dipindahkan ke sebuah ruangan kecil di lantai 6 Yang mereka gunakan sebagai penyimpanan Dia meminta Louise membantu Maria untuk mengangkat pemindahan barang itu ke atas Dimana ruangan itu adalah tempat tinggal lama Louise sejak masih bujang Setelah itu Louise meminta Maria agar dia bisa melihat kamarnya Dimana Louise menemukan bahwa para pembantu Spanyol lain juga tinggal di atas Hanya dengan satu kerana air dingin di tangga tempat mereka mencuci Dan satu toilet yang selalu tersumbat Louise yang merasa iba melihat kondisi itu Dia akhirnya memanggil tukang ledeng untuk memperbaiki toilet Setelah perbaikan toilet itu Para pelayan wanita sangat mengaguminya Kedekatan Maria dan Susan juga sangat akrab Dimana Susan berharap agar Maria bisa curhat padanya Kalau dia punya masalah pribadi Louise juga mengizinkan salah satu pembantu Dolores Masuk di rumahnya menggunakan telpon mereka Untuk panggilan darurat ke kampung halamannya Dolores sangat berterima kasih dan memeluk Louise Yang diperhatikan Susan dan teman-temannya Meskipun dia telah terpesona oleh Maria Sejak pertama kali melihatnya Dia juga menjadi teman wanita lain Dan mulai belajar tentang bahasa, kehidupan, dan budaya Spanyol Kesokan harinya dua putra Louise kembali dari esrama Dan menemukan Maria di depan pintu Kedua bocah ini mempertanyakan orang tuanya Dimana pembantu mereka sebelumnya Sebagai tanggapan bahwa Maria telah menggantinya Karena pembantu sebelumnya telah pergi meninggalkan rumah Kedua bocah itu mulai bertingkah Untuk mengatur Maria seperti pembantu lama mereka Tetapi Maria menjadi tegas pada mereka Membuat keduanya tidak berani mempermalukan Maria Suatu hari Maria dan pelayan lain Menyempatkan waktu mereka untuk melakukan misa di gereja Louise mengikuti mereka untuk bergabung Karena Louise berkebangsaan Perancis Jadi menunjukkan bahwa dia ingin mempelajari budaya dan kehidupan Bahkan bahasa Spanyol yang diajarkan Maria padanya di dapur Louise kemudian mulai memikirkan Maria Dan mencoba memberi perhatiannya dengan menelpon Maria dari kantornya Suatu hari Louise dan Susan akan pergi menonton di teater Lalu Louise mencari Maria di ruang belakang Dan menemukan Maria dan temannya yang sedang menangis Karena suaminya memukulnya Kesokannya Louise membawa masalah itu Pada pertemuan rapat dengan para pemilik gedung Yang mendorong mereka agar memberi perbaikan pada pilar Yang ditempati para pelayan Spanyol Lalu Louise kembali ke rumah Dia pergi mencari Maria Dan tidak sadar menemukan Maria Yang sedang berada di kamar mandi putra mereka Saat melihat Maria dia sangat terpesona Tapi menutup pintu kembali Dan pergi menemui Susan untuk romansanya Kesokan paginya Susan memberi tahu Maria Kalau Louise sakit perut Dan meminta Maria memperhatikannya Karena dia akan keluar sebentar Maria masuk menemui Louise Yang pura-pura sakit Untuk tidak ke kantor Hanya untuk mendapat perhatian Maria Maria segera memanggil dua teman pelayannya Dan mereka memberinya ramuan Untuk dia minum agar cepat sembuh Tidak hanya sampai di situ Karena Susan tidak ada di rumah Louise mulai mendekati Maria Dengan membantunya menjemur pakaian Suatu hari Maria berkunjung ke halaman sekolah Dan membeli es krim untuk diberikan Pada seorang anak laki-laki Dan ternyata itu adalah anaknya Yang sekarang dipelihara oleh orang tua angkatnya Susan mulai khawatir bukan tentang para pelayan Yang sebagian besar tidak muda atau cantik Dan bagaimanapun juga hanya pembantu Tapi tentang klien kaya Louise Bernama Bettina Debrosellete Yang merupakan seorang maniater terkenal Saat mengadakan pesta di apartemen mereka Susan sangat marah mengetahui Bettina diundang Louise Selama pesta berlangsung Louise menangkap seorang pria pelayan sewaan Yang mencoba mendekati Maria Dan dengan marah langsung memecatnya Maria yang marah Karena Louise secara terbuka Mengungkapkan perasannya terhadapnya Menuduhnya dan memperlakukannya dengan hina Beberapa hari kemudian Para pelayan wanita Sepanyol Menyiapkan pesta makan bersama Dan mereka mengundang Louise bergabung Di lantai atas bangunan Yang kini telah direnovasi Pemilik bangunan Ketika Maria muncul di pesta itu Dia sangat terkejut melihat Louise Telah bergabung di sana Marah tapi hanya bisa diam Karena tidak ingin teman-temannya tahu Masalahnya dengan Louise Louise kembali ke rumah di tengah malam Mendapati Susan yang marah Karena menemukan sebuah undangan Yang dituliskan Bettina Dengan pesan pada Louise Susan kemudian menuduh Louise Telah bersama Bettina Dan mengusir Louise Untuk keluar dari apartemen itu Louise setuju untuk pindah Mengambil alih gudang di lantai 6 Dia tidak hanya dekat dengan Maria Tetapi menjadi lebih dekat Dan terlibat dalam kehidupan Pelayan wanita lain di lantai tersebut Louise bahkan mengajak para wanita itu Untuk melakukan investasi pialangnya Dan membawa mereka ke kantornya Lalu salah satu pembantu Yang tidak pernah akrab Dengan para wanita pelayan Spanyol Menemui Susan Dan melaporkan tentang Louise Telah dua minggu di lantai 6 Louise juga makin akrab Bergabung dan berdoa bersama mereka Bahkan bernyanyi dan menari Saat Susan diam-diam Mengintip mereka dari tangga Susan memberitahu kedua putranya Bahwa ayah mereka telah tergila-gila Dengan para pelayan Spanyol di lantai atas Jadi menyarankan untuk menemui ayah mereka Keduanya pergi ke lantai 6 Dan menemui ayah mereka Yang meminta Louise untuk turun Tapi sebagai tanggapannya Dia meminta kedua putranya Untuk menghargai para wanita itu Yang telah dianggap sebagai keluarganya Sebuah pengalaman baru bagi Louise Untuk terhubung langsung dengan para pelayan Dia membawa beberapa dari mereka Dengan mobilnya untuk bersiarah Namun saat disana Concepcion sekarang khawatir Melihat Louise dan Maria saling jatuh cinta Jadi dia berencana untuk menghentikan Maria dan Louise Dan memberitahu Maria Kalau putranya telah dibawa pindah Dan sekarang berada di Spanyol Maria segera memberitahu Susan Bahwa dia akan berangkat untuk kembali ke Spanyol Dan naik ke lantai 6 Dalam keadaan emosional Menemukan Louise untuk romansa mereka Maria menghabiskan malam bersamanya Dan keesokan harinya menghilang ke Spanyol Tanpa diketahui Louise Louise sangat terluka Bukan hanya karena dia tidak memberitahukannya Tetapi juga karena semua wanita lain Yang dia pikir adalah teman-temannya Juga mendiamkan kepergian Maria darinya Tiga tahun kemudian Louise pergi ke Spanyol Mencari Concepcion Ketika Louise menanyakan Concepcion Tentang keberadaan Maria Dia mengaku tidak tahu di mana Maria berada Concepcion juga bertanya tentang Susan Yang ternyata Susan dan Louise telah bercerai Lalu saat akan pergi Suaminya Concepcion Mengetahui apa yang dirasakan Louise Diam-diam memberitahunya Saat dia berkendara ke sana Dia menemukan beberapa anak laki-laki Yang bermain di jalan Lalu bertanya pada seseorang di sana Dan mereka memanggil Salah satu anak laki-laki Yang ternyata adalah putranya Maria Miguel Louise meminta Miguel Mengantarkannya untuk bertemu ibunya Dimana dia melihat Maria Akan pergi menjemur pakaian Dan saat Maria berbalik Terkejut Louise dihadapan pandangannya Keduanya bertatapan Menunjukkan cinta mereka satu sama lain Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa